Saya baru pindah kontrakan dan setelah ditempati baru tahu kalau kloset di kamar mandi membelakangi Qiblat. Bagaimana baiknya Ustadz? Karena tempat sudah terlanjur, tempat sudah terlanjur saya huni. Ini masalah khilaf tentang apakah boleh kita buang air, buang hajat menghadap Qiblat. Ada khilaf yang kuat dikarenakan para ulama. Sekarang ini saya mesti merojikan bahwasannya kalau dalam bangunan tidak mengapa. Kalau dalam bangunan tidak mengapa. Karena Nabi pernah buang air dalam kondisi membelakangi Qiblat. Tapi dalam bangunan. Dan itu yang dipahami oleh Ibn Umar. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibn Umar RA. Ibn Umar pernah buang air kecil, dia taruh ontah di depannya. Dia tundukkan ontahnya baru dia buang air. Antara dia dengan Qiblat ada apa? Ada ontah. Jadi kalau dalam bangunan insya Allah perkaranya lebih ringan. Memang ada khilaf. Sebagian sahabat mengatakan, meskipun dalam bangunan tidak boleh menghadap Qiblat. Atau membelakangi Qiblat. Tidaklah buang air. Wallah alam bisawab. Tapi saya lebih condong pada pendapat. Kalau sudah dalam bangunan. Bangunan, antara kita dengan Qiblat ada penghalang. Maka tidak mengapa meskipun menghadap Qiblat. Wallah alam bisawab. Jadi kalau kondisinya seperti ini, tidak mengapa. Apalagi dia kalau mau bongkar-bongkar WC, dia harus minta izin kepada pemiliknya. Tidak boleh dia bongkar sendiri. Ya, tapi kalau dia ternyata berpendapat bahwasannya tidak boleh menghadap Qiblat. Tidak boleh menghadap Qiblat. Tidak boleh menghadap Qiblat. Maka dia tinggal atur saja. Waktu dia buang air. Harus miring badannya. Kalau memang dia mengurajikan pendapat itu. Ini masalah khilafia. Tidak bisa kita paksakan. Kalau menurut dia bahwasannya tidak boleh secara mutlak dalam bangunan pun. Tidak boleh menghadap atau membelakangi Qiblat. Ya sudah dia. Tidak boleh menghadap atau membelakangi Qiblat. Terima kasih.